Dari hasil pemeriksaan, pengakuan pelaku sendiri, apakah kasus ini baru pertama kali dilakukan atau beberapa kali begitu? Nyawa Gaeflin Trise hampir melayang saat menjalani pekerjaannya sebagai driver taksi online. Dirinya menjadi korban begal saat tengah bekerja. Bukan hanya satu, ia dibegal oleh dua orang sekaligus. Namun Gaeflin Trise tak gentar. Ia melawan dua begal itu secara berani. Gaeflin Trise adalah seorang driver taksi online wanita. Ia merupakan perempuan berusia 45 tahun. Sehari-hari, dirinya bekerja sebagai driver taksi online untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Gaeflin Trise baru saja mendapat peristiwa naas saat dua orang begal hendak merampas mobilnya. Akibat kejadian itu, dirinya mendapat 10 luka tusukan. Gaeflin mengalami kejadian tersebut saat mengantar penumpang berinisial NPD, 17 dan 6, 18, Jumat, 21 Juli 2023, dini hari. Saat itu Gaeflin mendapat pesanan mengantar NPD dan 6 dari pasir Jambu, Bogor, Jabar. Mereka minta diantar ke daerah Cibeber, Cianjur. Gaeflin mengaku, tak menaruh curiga pada NPD dan 6, karena penampilan yang sopan dan ramah. Selain itu, Gaeflin tetap menerima permintaan NPD dan 6 untuk mengantar ke luar kota, karena pertimbangan performa. Pongkosnya sekitar 300 ribu rupiah, ungkap ibu dua anak ini. Akan tetapi, Gaeflin tak menyanggupinya. Gaeflin memilih tetap berjalan untuk mencari tempat yang terang dan ada orang. Namun, tiba-tiba pelaku mendekat ke badan belakang sang pengemudi. Dalam aksi pembegalan itu, pelaku awalnya menempelkan sangkur ke leher korban. Warga Tomang, Jakarta Barat, ini lantas berusaha merebut senjata tajam tersebut. Sewaktu berusaha merebut sangkur, Gaeflin dihunjami tusukan senjata tajam oleh pelaku lainnya. Dari perlawanannya, Gaeflin berhasil merebut sangkur pelaku. Ia kemudian melompat keluar dari mobil dan meminta pertolongan warga. Warga lantas menangkap pelaku.